Nah untuk memperoleh kandungan protein yang dibutuhkan oleh tubuh sebenarnya kita bisa memperolehnya melalui daging namun tidak melulu berasal dari daging sapi saja kita bisa memperolehnya dari berbagai macam jenis daging lainnya. Kalau dari segi warna sendiri daging dikategorikan menjadi dua yaitu daging merah dan daging putih. Kalau daging merah itu berasal dari ternak besar seperti kuda, domba, sapi ataupun kambing. Nah sedangkan daging putih sendiri itu berasal dari unggas dan juga hasil laut. Unggas itu seperti burung, ayam sedangkan hasil laut itu berasal dari ikan-ikan dan juga udang-udangan. Nah sekarang coba kita ulik si daging merah. Daging merah dipengaruhi oleh protein bernama myoglobin yang ada pada di setiap otot termasuk daging. Kandungan pada daging merah yang utama adalah protein yang sangat tinggi dan juga serat yang cukup tinggi. Sejumlah vitamin A, D, K, serta beberapa jenis vitamin B seperti B2, B3, B6, dan B12. Selain itu daging merah juga mengandung omega 3, sat besi, asam amino, seng, dan lain-lain. Nah sebenarnya banyak sekali manfaat yang terkandung dalam daging merah terutama pada daging sapi seperti sebagai sumber energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Manfaatnya diantaranya sumber energi, pembentukan sel-sel yang rusak dalam tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, serta memperlambat proses penuaan, pencegah kanker, dan juga bisa mencerdaskan otak. Meski daging merah memiliki protein yang tinggi, tetapi lemak yang ada pada daging merah juga tinggi. Perbandingannya 50% protein dan 50% lemak. Sehingga bisa menimbulkan masalah kesehatan bagi sebagian orang, terutama penderita kolesterol. Menurut World Cancer Research Fund, porsi yang tepat untuk mengkonsumsi daging merah, yaitu menganjurkan agar jumlah yang dikonsumsi dibatasi sebanyak 70 gram per hari. Nah kalau tadi kita sudah mengulik tentang daging merah, sekarang kita akan bicara soal daging putih. Kadar protein pada daging putih itu lebih tinggi daripada daging merah. Kandungan pada daging putih tidak jauh beda dengan daging merah, yaitu memiliki protein, serat, kalori, sodium, magnesium, serta sejumlah vitamin C, D, E, dan jenis vitamin B seperti B6 dan B12. Daging putih lebih aman dikonsumsi buat Anda yang mempunyai kolesterol tinggi dan sedang dalam program diet. Manfaat daging putih juga tidak kalah dengan daging merah, karena bermanfaat untuk sumber karbohidrat, meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah penyakit anemia, meningkatkan sistem metabolisme, baik untuk pertumbuhan anak dan dapat mencegah kanker. Banyaknya manfaat yang terkandung di dalam daging putih belum tetap bisa kita makan berlebihan. Untuk tiap porsinya masih ada batasan meskipun tidak sebanyak daging merah, yaitu 100 gram per porsi di setiap harinya. Kandungan lemak pada daging ayam tergantung pada bagaimana daging ayam itu dimasak. Daging dari bagian dada mengandung tidak lebih dari 3 gram lemak per 100 gram. Pada daging yang berwarna lebih gelap, misalnya paha, memiliki kandungan lemak 5-7 gram per 100 gram. Hampir setengah dari total kandungan lemak pada daging ayam terdiri dari lemak tidak jenuh rantai tunggal. Daging dan telur ayam dapat menyediakan asam amino yang penting bagi anak. Selain itu, 30 persen kebutuhan asam folat dan 29 persen kebutuhan iodin dalam sehari dapat dipenuhi oleh mengkonsumsi daging dan telur ayam. Nah, dari perbedaan daging merah dan daging putih, mana ya kira-kira yang paling sehat? Secara perbandingan dari nilai gizi, sebenarnya daging merah dan daging putih itu hampir memiliki kesamaan kandungan. Tetapi yang membedakan adalah daging merah seringkali lebih tinggi dari kadar lemak dan juga mengandung zat besi. Bila dibandingkan, tentunya daging putih lebih baik karena kandungan lemaknya lebih rendah sehingga bisa dikonsumsi setiap hari. Baik daging merah maupun daging putih dapat menjadi tidak sehat apabila tidak diolah dengan benar. Contohnya seperti digoreng secara berlebihan atau dibakar hingga gosong. Itu membuat dagingnya sendiri menjadi berbahaya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak. Nah, untuk mendapatkan daging yang baik banyak hal yang harus kita perhatikan terutama pada tekstur, warna, aroma dan juga rasa. Khusus daging sapi harus berwarna merah terang, tidak pucat, mengkilat dan tidak kotor. Kalau dipegang, maka dagingnya masih terasa basah dan tidak lengket di tangan. Dan yang pasti, aromanya gurihas. Untuk khusus daging ayam, daging memiliki warna putih keabuan dan cerah. Tulit ayam biasanya putih kekuningan dan juga bersih. Jika disentuh, daging terasa lembab dan tidak lengket. Jika Anda memiliki stok ayam di freezer, sebaiknya jangan langsung mengolahnya, tapi keluarkan dulu dan cairkan secara perlahan. Ayam beku setidaknya membutuhkan waktu beberapa jam untuk memiliki tekstur sewajarnya. Jangan pernah mengolah ayam saat masih dalam keadaan beku. Namun, mendiamkan ayam terlalu lama juga tidak disarankan, karena akan mengundang datangnya bakteri Salmonella. Alternatif yang bisa dilakukan adalah mencairkan ayam beku di dalam lemari es sehari sebelum digunakan. Atau bisa juga merendam ayam dalam air dingin. Tapi sebelum direndam, ayam harus dikemas terlebih dahulu dalam plastik tertutup. Dua, mengolah ayam harus benar-benar matang. Memasak ayam dengan cepat dan suhu yang tinggi tidak diperbolehkan, karena permukaan ayam akan cepat menjadi gosong, sementara bagian dalamnya masih mentah. Dan jangan memasak ayam dalam keadaan beku. Ayam sebaiknya dimasak secara perlahan dengan api sedang. Proses ini bukan hanya mematangkan ayam, tapi juga menjaga teksturnya agar tetap baik. Tiga, hal lain yang perlu dihindari adalah jangan mencuci ayam di wastafel. Wastafel memang digunakan sebagai tempat untuk mencuci piring, tangan, dan juga bahan masakan. Khusus untuk ayam, jangan pernah mencucinya di wastafel. Banyak bakteri yang bisa membuat ayam terkontaminasi. Cara yang bisa dilakukan adalah mencuci ayam dengan menggunakan wadah bersih dan merendamnya dalam air sambil diusap perlahan. Mencuci bahan makanan menggunakan air bersih sudah lazim dilakukan. Hal ini bertujuan agar supaya bakteri ataupun kuman bahkan pesticida itu bisa luntur. Nah, ternyata hal tersebut tidak sangat dianjurkan pada saat Anda akan mengolah ayam. Berbagai peneliti menganjurkan kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Karena jika mencuci ayam dengan air yang bersih, itu justru akan menyebarkan bakteri yang namanya Kampilobacter. Kampilobacter ini adalah jenis bakteri yang bisa menyebabkan keracunan. Gejalanya apa saja? Gejalanya misalnya kram perut, sakit perut, demam, dan lain sebagainya. Dan bakteri ini sangat mudah sekali menyebar ke bagian organ manusia. Lalu apa yang harus dilakukan? Banyak peneliti menganjurkan untuk tidak langsung kemudian mencucinya, tapi harus merebusnya setengah matang. Merebus ini dengan tujuan agar supaya bakteri tersebut mati. Setelah itu air rebusan bisa Anda ganti dengan air bersih. Dan setelah Anda menggantinya dengan air bersih mencucinya, Anda bisa mengolahnya menambah bumbu-bumbu apa saja untuk memasang makanan yang lezat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.